Perhelatan MTK tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini sisakan banyak catatan bagi pelatih pendamping sebagai bahan evaluasi perbaikan pada masa mendatang. Di sisi lain pada tahun ini, Kafilah Lombok Timur meraih peringkat 7 turun dari peringkat 3 di tahun sebelumnya. Harus diakui jika banyak catatan yang akan menjadi bahan evaluasi lembaga pengembangan Tilawat Il-Quran, pembina, pelatih, dan pemerintah daerah, bagaimana ke depan Kafilah Lombok Timur dalam perhelatan Musabakoh Tilawat Il-Quran dapat dipersiapkan secara matang baik dari sisi mental, psikis, dan psikologi setiap peserta. Lombok Timur sendiri memiliki waktu yang cukup singkat hanya 1 bulan setengah dengan 1 kali training center mempersiapkan para peserta tampil di mimbar MTK tahun ini. Sementara dibanding daerah lain persiapan dilakukan cukup jauh, bahkan mencapai 8 bulan sebelum MTK tingkat Provinsi digelar. Koordinator pelatih Ustadz Sumayadi menyampaikan, mundurnya prestasi Lombok Timur tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya dilatari banyak faktor, seperti dari dekatnya waktu perhelatan MTK tingkat Kabupaten dengan Provinsi, keterbatasan sarana-prasarana penunjang, dan kurang siapnya mental para peserta. Di sisi lain, Sumayadi menilai jika materi dan makro cukup baik dikuasai para peserta, di mana pembinaan dan pendampingan terus dilakukan 16 jam sebelum tampil. Namun disayangkan banyak peserta yang nervous saat berada di panggung, sehingga berdampak pada banyak peserta yang tidak dapat tampil optimal. Dari banyak faktor sebenarnya, terutama yang kemikorotik adalah salah satunya gedah atau rentan waktu MTK Kabupaten dengan antara Kabupaten dengan Provinsi terlalu dekat, sehingga tiga pesenya hanya sekali, dan itu pun sangat besar-besar, dan waktu pemirimannya juga ke Provinsi tidak terlalu jauh, hanya tiga hari, MTK-nya juga terlalu dekat, kemudian latihannya anak-anak sebenarnya peserta-peserta sudah siap, tapi kelihatannya mentalnya kena dirampang bung barangkali. Dari 52 peserta yang menjadi utusan Lombok Timur, hanya 11 peserta yang berhasil masuk final. Juara 1 diraih 4 peserta, juara 2 diraih 4 peserta, dan juara 3 diraih 1 peserta. Di samping itu juga terdapat 7 peserta mendapat harapan 1, 2 peserta mendapat harapan 2, dan 8 peserta mendapat harapan 3. Tentu apa yang menjadi kekurangan dalam perhelatan MTK ke-30 tingkat Provinsi tahun ini harus menjadi bahan evaluasi pada masa mendatang. Di samping itu pembina pelatih juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah daerah, bagaimana para peserta utamanya pada cabang kaligrafi didukung dengan sarana-prasarana yang memadai. Tim Liputan, Slaparang TV, melaporkan.